Intro Superhero, makasih ya atas masukannya Kalo gak ada superhero, gak tau deh nasib anak saya gimana Iya bu, sama-sama Tuh Randi, dengerin superhero Bapak gak larang radibah motor Tapi nanti, setelah Randi hafal betul rambut lintas Dan umur sudah atas 17 tahun Setelah punya SIM ya Iya pak Tuh Ren, dengerin orang tuanya ye Lagian pak, ay bukan esok tahun nih Ada pak, seorang ibu yang dibutuhkan oleh keluarganya Meninggal dunia Gara-gara ketabrak motor Yang bawakan motornya itu sama persis kayak Randi umurnya Nah bu, dua hari kemarin Ada seorang bapak sebagai tulang punggung keluarganya Ketabrak bu, mati di pinggir jalan Yang nabraknya itu seumuran kayak Randi Masih di bawah umur bu, kan bisa bahaya bu Untung Randi tadi gak nabrak orang sambil meninggal dunia bu Nah Randi, gimana nih? Masih mau main motor sekarang? Ya subhanero, saya akan nunggu dua tuan lagi Baru saya bernih bawa motor Yaudah, sekarang minta maaf deh sama orang tuanya Ye Maaf bu Sabar ya Sabar, betul-betul Si Randi lu yang ngajakin Kalau yang ngajakin Yaudah, Yaudah, Yaudah Randi, Ismet, kagusipada berantem Salam Yaudah bu Pak, masalahnya kan udah kelar Kalau gitu saya pamit dulu ye Ya subhanero Makasih, subhanero Iya pak, bu sama-sama Yaudah Assalamualaikum Waalaikumsalam Ah, papi jajak Ah, tenang loh Papi jajak tau ini gambar apa? Bu Bukan ini nyemuk Gue juga tau nyamuk Ah, ini bahaya Jadi begini Papi jajak kan sebagai orang kaya di kampung sini kan Kalau siang suka tidur siang kan Kita kan gak mau terganggu sama dia nih Sama nyamuk ini Kalau dia udah ngigit kita Cep Dia sedot dari kita Dia sebar tuh virus Namanya virus demam berdero Demam berdarah Ini, kalau udah Kena sama dia Set, lima hari gak ketulung Kita bisa Goodbye, my love Tulisannya Welcome to Kobe Ini Mampus dong Ini nyamuk Nyamuk elite Iya, nyamuk bersih Nyamuk gedongan Elite disebutnya Ini bentuk badannya totol-totol Kayak macan tutul Hmm Ini Penangkalnya ini Jadi ini obat Kita awurin Di tempat genangan-genangan air Iya Supaya nyamuk-nyamuk ini Jentik-jentik ini mati Iya gak? Emang di tempat kita lagi musim demam berdarah? Di kampung kita ini lagi adek memberdarah Lagi merajalela RT kagak ada laporannya? Ya RT mah dia Model kayak dia Jangan diarepin Nggak liat badannya aja kayak renginam Apaan yang mau diarepin? Iya, iya Ikutin saya Iya, iya Iya gak? Berapa duit? Ini harganya buat Pak Jajah Orang kaya Cuma Rp 50.000 satu bungkus Rp 50.000? Rp 50.000 Murah sama gue, ma Iya dong, mendingan beli dong Daripada harus ngeluarin duit Rp 20.000-30.000 buat biaya rumah sakit Itu kalau baik Iya, iya Gue beli, gue beli Gue beli Berapa itu? Jadi Rp 500.000 Rp 10.000 Oh iya dong Tua, gapat, manem, jupat, anu Sekalian buat persediaan Lu liat Lu liat Lu liat Iya, iya Yaudah kalau gitu gue mau sebarin Ah, pakai gue sama si Roy Nggak tersentu sama nyamuk Wish Neng Berduin Eh, gak usah Soal kopi gue yang bayar Begitu Makasih ya Iya, sama-sama Waalaikumsalam Walaikumsalam Hati-hati ya Sebar, jangan lupa sebar Di air-air bening ya Sip Sip Cakep loh Miss Jualannya Tolong 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 Ada panca track minta tolong Bukan ada apa superhero Tapi kenapa Iya Maksud aja kaki kenapa track minta tolong Tadi saya bawain bekal makanan buat cucu saya di sekolahan Tapi tiba-tiba kaki saya sakit Nggak bisa jalan Yaudah kek Kalo gitu kakek bawa ke klinik aja Tapi Udah kek, gak usah pake tapi-tapian Kesehatan kakek itu lebih penting ya Bukan itu superhero Lah terus apa ya Terus yang hanter makanan ini siapa Ya ampun kakek Makanannya ntar aja biar ayah hanterin Yang penting kesehatan kakek Ayo hanterin ke klinik ya Udah ayah bantu Udah ayo Udah ayo Udah ayo Tengan kakek Eh mam Ada hikmahnya kan dompetnya ilang Ih mamu ngomong apaan sih Mama jangan doain aku dong dompetnya ilang Belom ketemu gitu Iya belum ketemu, tapi karena dompetnya belum ketemu, kamu jadi gak bisa kemana-mana, di rumah disama mama. Ma, ada atau gak ada dompet aku, kalo misalnya aku sibuk juga aku pasti bakalan main mama terus kok. Benerrrr. Hmmmm, mama. Iya dong ma, masa boongan sih. Ma, tapi jangan lupa beliin aku dompet baru ya. Udah ketauan deh ujungnya kayak apa. Kenapa sih ini? Iya iya nanti mama beliin. Yeay thank you mom. Iya iya kaliin duluan aja. Kakek mana ya? Bang Superhero. Iya ayo Bang Superhero. Kamu Pahri kan? Iya. Itu bakal buat Pahri ya bang. Kok Pahri bisa tau sih kalo ini bakal makanan buat Pahri? Iya iyalah, orang setiap hari kakeknya ngasih maka ini. Oh gitu ye. Ngomong ngomong, kakek mana bang? Itu dia, kakek tadi pengen ngasih bakal makanan ini buat Pahri. Cuma tadi Bang Superhero ketemu di jalan, kakenya keram, makannya Bang Superhero bawa ke klinik. Kakek di klinik Bang. Iya. Tapi kak dan kakek gak apa-apa kok. Tapi yang terpenting, Pahri kabarin orang rumah ye. Kalo kakenya ada di klinik ye. Iya Bang, Pahri bakalan ngasih itu papa dan mama kalo kakek lagi ada di klinik. Yaudah, Pahri gak usah panik kayak gitu. Kakek gak kenape-nape kok. Oh iya, ini bakal makanannya. Pahri belajar aja yang pintar ye. Iya Bang, makasih ya Bang. Iya sama-sama. Sekarang waktunya Aie balik ke rumah. Takutnya Tante Dela nyariin. Bismillahirrahmanirrahim. Si Deddy Ammarrohim kebangetan banget sih ah. Kok bimbang beresin kamar aja aku jadi ingetin mulut kerjaannya. Bangor. Wah, mana sih.. Bangor. Dan, siapa reopening?! Siy przed Kebiasaan bangor banget sikkatarum ke dompet sembarang. Ntar kalo BangKumis liat aja. Bisa lewat nih dompet. Jadi penasaran pengen liat? Coba liat dulu Ini duit semua Si Dedek banyak duitnya Ngomongnya aja kakak gablek duit tuh bocah Ngebohongin gue lu Berani lu pura-pura kere depan gue Baru pulang tuh dia Awas lu Waalaikumsalam Bu beli obat nyamuk nih Gaya doang Beli gak? Enggak maksa Haa Bu beli nih Aedes aegepti murah Rp. 50.000 Iya lama-lama Berapa? Yaudah sini Berapaan harganya? Murah Cuma Rp. 50.000 Mahal banget Mahal itu mah Rp. 5.000 kali Rp. 5.000 Rp. 5.000 Rp. 5.000 Yaudah mana sih nih? Rp. 5.000 ya Tering lah tuh deh Eh ini aja deh duitnya Tua ya kan? Ini pegang atu-atu Ya ampun Tan Kenapa mukanya tegang gitu? Kenapa mukanya tegang gitu? Kesetrum di dapuran Berani lu ngebongin gue? Berani lu deh Ngebongin apaan Tante? Rp. 5.000 Rp. 6.000 Tante Gue ngeliat itu di kamar lu ada dompet Isinya banyak duit Lu gak punya kalau gak punya duit sama gue Itu berarti lu boong sama gue Hah? Lu gak tau buka kepali kakak jemaaan Dibongin Hah? Ya ampun Tante Masalah dompet yang di kamar Itu bukan dompet dede Itu dompet temen dede Namanya Neng Audi Nah kemarinan dede satu angkut sama dede Dompetnya jatuh dede pungut Begitu Tante ceritanya Eh Itu duit mendingan lu kembat dulu Kan lumayan punya contoh Utang ambah rumah lu ke gue Ah gak berani ah Dosa Tante Lagian buat ngeliatnya aja ngitungnya Jadi kagak berani Ah Ntar sore niatnya dede Kembalikin ke rumahnya Neng Audi So kain banget Tampak Gagin Tampak